Kepala Badan Intelijen Negara, Marsyano Norman, pastikan pelaksanaan peringatan konferensi Asia Afrika ke-60 akan aman. Indonesia sebagai tuan rumah memastikan situasi tetap kondusif. Persiapan pelaksanaan dua event besar akan berlangsung di dua kota, yakni Jakarta dan Bandung. Kepala BIN mengajak aparat keamanan, intelijen, dan masyarakat untuk menjaga keamanan. Marsyano menegaskan tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh tamu negara lain untuk datang ke Indonesia dalam memperingati KTTK-60 Konferensi Asia Afrika. Kita harus melakukan upaya bersama, jadi seluruh aparat intelijen, aparat keamanan, masyarakat luas, dengan pemerintah daerah. Untuk tiga bulan ini, kita menciptakan satu kondisi yang sangat kondusif. Sehingga 109 kepala negara yang diharapkan hadir berdasarkan perkembangan situasi itu, mereka juga mengambil keputusan saya akan hadir. Karena tiga bulan ini adalah hal yang sangat baik. Oleh karenanya, saya juga mengharapkan peran media. Ingat, Indonesia tuan rumah. Tuan rumah dalam satu event yang sangat besar. Kita juga harus melihat perkembangan situasi itu secara objektif. Secara objektif ya, secara objektif. Negara kita ini negara yang sangat besar. Jadi kalau hanya terjadi sesuatu di satu titik, itu jangan langsung dianggap seluruh Indonesia seperti itu. Tetapi sepanjang langkah kita tepat mengambil tindakan itu, kemudian diikuti oleh peningkatan pengawasan oleh aparat-aparat keamanan secara proporsional. Namun kegiatan masyarakat tetap berjalan seperti itu.